Hakim Eman kabulkan praperadilan Pegi Setiawan, Ibu Vina Desakpolda Jabar ungkap 3 DPO asli. Hakim Eman Sulaeman mengabulkan praperadilan Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Hakim Eman Sulaeman mengabulkan seluruh gugatan Pegi Setiawan dalam sidang praperadilan. Hakim Eman Sulaeman menyatakan bahwa penetapan tersangka Pegi Setiawan oleh Polda Jabar tidak sah. Mengabulkan praperadilan untuk seluruhnya. Proses penetapan tersangka atas nama Pegi Setiawan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, kata Hakim Eman Sulaeman saat membecah putusan sidang praperadilan Pegi Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 8 Juli 2024. Hakim Eman Sulaeman mengatakan tidak menemukan bukti bahwa Polda Jabar pernah memeriksa Pegi Setiawan sebagai calon tersangka. Penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, kata Hakim Eman Sulaeman. Atas putusan sidang praperadilan ini, Hakim Eman Sulaeman meminta agar Polda Jabar segera membebaskan Pegi Setiawan. Penyidik akan menindaklanjuti yang telah dibacakan Pak Hakim, kita tetap patuh, kata Kabit Hukum Polda Jabar Kombes Nurhadi Handayani usai mendengar putusan sidang praperadilan Pegi Setiawan. Kombes Nurhadi Handayani belum menentukan kapan Polda Jabar akan membebaskan Pegi Setiawan dari tahanan. Meski putusan sidang praperadilan status tersangka Pegi Setiawan tidak sah, namun Polda Jabar belum menentukan kompensasi yang akan diberikan. Nanti kalau misalkan dari putusan Hakim juga, tadi tidak menyebutkan ganti rugi segalakan, dihentikan penyidikan dan segera dibebaskan, kata Kombes Nurhadi Handayani. Menanggapi hasil putusan sidang praperadilan Pegi Setiawan, Ibu Fina, Sukaisih menyatakan senang karena Polda Jabar tidak salah tangkap. Kini keluarga Fina meminta kejelasan pada Polda Jabar soal 3DPO kasus Fina. Mencari yang 3DPO itu yang sebenar-benarnya. Ibu mencari keadilan, 3DPO itu yang sebenar-benarnya, kata Sukaisih. Ibu Fina merasa janggal atas keputusan penyidik Polda Jabar yang menyatakan 2DPO kasus Fina adalah fiktif. Aneh juga, awalnya 3DPO jadi 1, yang 2 laginya kemana, kata Ibu Fina, Sukaisih.